Pertanyaannya, bagaimana untuk kita sebagai Kristian menjawab dan menjelaskan mengenai arti ayat seperti ini? Ada beberapa pertanyaan tentang cara berpuasa di dalam ajaran Kristen. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertanyaan pertama, kalau Yesus berpuasa 40 hari, apakah para pengikutnya diwajibkan puasa 40 hari? Jawabannya, tidak. Tidak ada satupun ayat dalam Injil yang menyatakan bahwa Yesus mewajibkan puasa 40 hari bagi para pengikutnya. Pertanyaan kedua, Kalau Yesus berpuasa 40 hari, dimulai tanggal dan bulan apa, dan diakhiri di tanggal dan bulan apa? Jawabannya, Alkitab tidak menuliskan tanggal dan bulan Yesus Kristus melakukan puasa 40 hari. Pertanyaan ketiga, Adakah tuntunan puasa yang 40 hari itu berdasarkan ayat di Alkitab, supaya umat Kristen puasanya dilakukan secara seragam atau bersamaan? Jawabannya, Tidak ada tuntunan maupun tuntutan berpuasa 40 hari dalam Alkitab. Pertanyaan keempat, Bagaimana penentuan awal puasa yang 40 hari itu? Jawabannya, Tidak ada ketentuan untuk puasa 40 hari seperti yang dilakukan Yesus. Tertulis dalam Injil Matius 4 ayat 1-2, Maka, Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Hal penting yang kita pelajari adalah bahwa Yesus berpuasa karena dibawa oleh roh kudus atau roh Allah. Yesus dibawa ke Padanggurun bukan suatu tempat yang nyaman, dan Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus berpuasa dibimbing oleh roh Allah untuk dicobai iblis selama 40 hari dan 40 malam tidak makan. Tidak mungkin kita melakukan puasa yang seperti Yesus. Semoga jawaban-jawaban ini bermanfaat. Sahabat Alkitab, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.